Alright, you're watching Dewi Gadget bersama saya Dimas Wahyuka. Seri M itu sekarang sudah mengancam seri X, terutama untuk M6 Pro ini ya. Kita akan bahas apa saja upgrade yang dilakukan, kemudian perbedaannya dengan generasi sebelumnya. Dan di akhir videonya kalian akan tahu gambaran harga dari M6 Pro yang satu ini. Kalian mungkin bakal terkejut. Yuk kita mulai dari unboxing-nya terlebih dahulu. Isi dalam paket penjualannya kurang lebih bakal seperti ini. Biasa Poco selalu out-out ya, ngasih semua aksesoris yang kita perlukan. Seperti SIM Ejector, kemudian ada buku manual, stiker Poco, bahkan casing bawaannya ini sudah naik kelas. Bahannya lebih ke soft dan matte finish ya, berwarna hitam. Kemudian buat charger-nya juga upgrade, sekarang sudah support 67W. Kemudian langsung saja kita booting up, kita langsung disambut dengan MIUI 14 dan berbasis Android ke-13. Ini bisa langsung kita update ya software-nya. Dan untuk internal storage-nya, di awal itu sudah termakan 28GB. Tapi memang setelah kita update, belum mendapatkan update-an HyperOS. Persimpresi saya soal Poco M6 Pro ini menurut kami seperti HP-HP Poco yang lalu ya, masih menggunakan konsep dual-tone design. Tapi ini kesannya agak beda saja. Di bagian atas itu glossy, di bagian bawah agak sedikit ngedock. Meskipun kalau kita pegang masih meninggalkan fingerprint magnet. Untuk bump kameranya ini cukup timbul ya, tapi kalau kita pasangin case bawaan itu cukup terproteksi. Kemudian untuk framenya, ini sedikit agak mengkotak, terbuat dari polikarbonan atau plastik. Di bagian atas itu ada lubang mic, AR blaster, picker grill, dan 3,5mm audio headphone jack. Kemudian untuk bagian kiri, itu ada SIM tray yang sudah support hybrid. Mau pakai dual SIM atau 1 SIM plus microSD, tinggal pilih. Kemudian di bagian kanan itu ada volume rocker dan power button. Di bagian bawah ada lubang mic, USB type C, dan masih ada speaker grill. Jadi ini memang sudah support stereo speaker ya. Menurut saya suaranya untuk HP kelas M, menurut saya sudah wangun sih. Kemudian kita ngomongin soal spesifikasinya, kita mulai terlebih dahulu dari layarnya. Untuk panel yang digunakan, ini sudah mendukung flow AMOLED display dengan refreshnya 120Hz. Ukurannya 6,67 inci, dan kalau kalian notice, memang dari segi bezelnya itu cukup simetris ya. Bahkan menurut kami, untuk kelas mid-range, itu bagian bawahnya bezelnya termasuk tipis. Alhasil screen to body ratio-nya lebih tinggi ketimbang generasi sebelumnya. Kemudian untuk maksimum kecerahannya, itu bisa tembus 1300 nits. Ini juga upgrade juga. Dan bahkan teman-teman bisa mendapatkan proteksi Corning Gorilla Glass versi kelima. Dan e-display fingerprint-nya juga sudah support di Poco M6 Pro ini. Jadi dari segi layarnya, sudah upgrade total ketimbang generasi sebelumnya. Kemudian untuk spek utamanya, dapur patuhnya menggunakan Helio G99 Ultra. Dibarengi dengan RAM 8GB, kemudian internal storage-nya 256GB, UFS 2.2, 5000 mAh, NFC, air blaster, stereo speaker, dan ada IP rating IP54. Tapi sayangnya Helio G99 Ultra ini, itu tidak mendukung 5G. Jadi tidak ada peningkatan soal konektivitasnya. Kalau kita bandingkan dengan Helio G99, ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan. Bahkan tidak ada perbedanya ya. Karena memang dari segi CPU, masih sama. Frekuensinya ada di 2,2 GHz untuk Cortex-A76-nya. Bahkan GPU-nya juga sama persis. Jadi jangan ngarep berbeda ya dengan Helio G99. Untuk skor AnTuTu-nya, dia tembus 429.000. Kemudian untuk Geekbench 6, itu ada di 700-an untuk single-core-nya. Kemudian untuk multi-core-nya ada di 1.900-an. Tapi tenang, Poco M4 Pro generasi sebelumnya, itu kan menggunakan Helio G96 dengan fabrikasi 12nm. Sedangkan Helio G99 dan Helio G99 Ultra, itu sudah 6nm. Seharusnya lebih efisien. Bagi teman-teman yang penasaran dengan baterai live-nya, jangan lupa untuk follow Instagram saya, di sana saya membagikan screen on-time penggunaan sehari-hari. Jangan lupa untuk follow ya. Dan ada hasil Instastory-nya juga. Oh iya, interupsi sedikit. Sebelum kita masuk ke hasil kameranya, Helio G99 Ultra itu memberikan experience in sensor zoom yang lebih baik. Kita langsung saja bahas dari spesifikasi kameranya. Dia sudah mendukung 64MP dan sekarang sudah mendukung OIS ya, atau Optical Image Stabilization. Dibersamai dengan Ultra-Wide 8MP dan Macro Lens-nya 2MP. Buat selfie-nya ada di 16MP. Langsung saja kita ke hasilnya. Buat hasil kameranya, menurutku so far ini memuaskan banget ya. Terutama untuk Dynamic Range-nya, ini cukup luas. Kebetulan memang langitnya memang lagi bagus-bagusnya ya. Antar lensanya menurut saya agak minim shifting color. Kalau kita pixel tip, memang ada perbedaan warna langit antara kamera utama dan Ultra-Wide. Dan yang saya cukup surprise adalah skin tone-nya itu cukup on point dan cukup eye-pleasing. Saya suka dengan warna skin tone-nya. Bahkan untuk mode portrait yang biasanya Xiaomi atau Poco nggak bisa, ternyata Dynamic Range-nya itu masih bisa aktif. Kemudian untuk CC detail, ini saya juga suka banget. Tidak ada processing yang berlebih. Bahkan kalau kita zoom ke dua kali, ternyata juga masih detail. Ya mungkin ini fungsi dari Helio G99 Ultra-nya. Ini adalah kamera utamanya. Uh, hasilnya bagus banget ya. Kamera utamanya mendukung OIS di resolusi 1080p 30fps. Nah, untuk di 1080p 30fps ini tidak bisa kita switch ya, antar lensanya. Tapi serius deh. Ini Dynamic Range-nya bagus banget ya. Kalau Ultra-Wide-nya, dia bisa 1080p 30fps juga. Tapi tidak bisa 60fps ya untuk Ultra-Wide-nya. Untuk kamera utamanya bisa sih, 1080p 60fps. Tapi lihat Dynamic Range-nya juga nggak klip-klip gitu ya. Langitnya keren banget sih. Ini adalah hasil kamera depannya gila sih. Kamera depannya pun ini keren banget ya. Ini mode non-SDR loh, tapi langitnya masih terekspos dengan baik. Gila sih gimana kita pakai kamera belakangnya ya. Yuk kita switch ke kamera belakang, tapi modenya nge-float kayak gitu. Sedangkan ini adalah kamera belakangnya. Seharusnya lebih bagus sih dibandingkan dengan kamera depan. Tadi kamera depannya aja udah bagus. Gimana dengan hasil kamera belakangnya ini? Udah improve banget sih untuk kualitas foto, terutama untuk videonya di Poco M6 Pro ini. Bagaimana menurut kalian? Tapi sayangnya memang masih tidak ada resolusi 4K. Kontoknya ada di 1080p 60fps aja. Alright, kita masuk ke harganya. Kalau referensi kita seperti harga di Malaysia, ternyata varian 8x256GB itu cuma dibandol dengan harga 2,9 juta aja. Ini sama persis dengan Poco M4 Pro ketika dijual di Indonesia ya. Kemudian untuk varian tertingginya 12x512GB itu dibandol dengan harga 3,7 juta aja. Bisa dibilang Poco M6 Pro ini sudah masuk spesifikasinya ke ranah Poco X-series ya. Menurut saya cukup terancam sih. Tapi menurut ramalan saya juga harganya tidak bakal melebihi Poco X-series. Jadi apa yang ditawarkan Poco M6 Pro ini sebenarnya sudah cukup bagus, cuman catatannya belum mendukung 4K resolusi dan belum mendukung 5G aja. Jadi itu tadi adalah Poco M6 Pro ulasan singkat dari Dwi Gadget. Kalau teman-teman pengen mendapatkan hasil Instastory, jangan lupa untuk follow Instagram saya at Dwi Gadget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.